Intro Dewan Pimpinan Daerah Federasi Advokat Republik Indonesia atau Ferrari Provinsi Bali mengelar kegiatan pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA dan ujian profesi advokat atau UPA Kegiatan PKPA dan UPA angkatan keempat kali ini bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Bali Duipa Ketua DPD Ferrari Provinsi Bali Ibadai Ardana menjelaskan kegiatan ini diikuti sekitar 20 orang peserta berbeda dengan PKPA sebelumnya yang banyak diikuti peserta Saat ini jumlah anggota Ferrari di Bali sekitar 90 orang Sementara untuk DPC sudah ada di 5 kabupaten di Bali seperti Deden Pasar, Bandung, Buleleng, Karangasam, dan Gianyar Sementara untuk yang 4 DPC yakni Negara, Kelungkung, Bangli, dan Tabanan masih diproses Tidak banyak sekitar 20 sekian orang ya namun karena COVID-19 ini Tadinya sih peserta banyak namun peserta banyak yang mengalukan calling down dulu karena masalah ekonomi Kita juga malam karena kondisi ekonomi yang ada sekarang Namun yang semangat menjadi calon-calon advokat sudah siap untuk melakukan pendidikan khusus advokat dan ujian advokat pada hari ini Bersama dengan PKPA dan UPA, DPD Ferrari Provinsi Bali melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding MOU Dengan Fakultas Hukum Universitas Bali Dwiipa Ketua Umum DPP Ferrari Prof. Teguh Samudera mengatakan Penandatanganan ini untuk membuktikan kepada masyarakat Bali Bahwa kita siap bersama-sama meningkatkan SDM yang lebih baik lagi ke depan Agar bisa menjalani tahapan-tahapan untuk menjadi advokat yang profesional religius melalui kerjasama dengan Unitas Bali Dwiipa Sebagaimana visi-misi Unitas Bali Dwiipa Sejalan dengan motor daripada Ferrari Yaitu profesional religius Kita akan melakukan lompatan-lompatan untuk inovatif Dalam merangkai pendidikan khususus advokat Sehingga tidak saja memberikan kesempatan yang lebar Agar warga Bali bisa menggunakan, memanfaatkan hak konstitusionalnya menjadi advokat Yang tidak boleh dialangi oleh siapapun juga Maka kerjasama dengan Unitas Bali Dwiipa sangat membanggakan Dan insya Allah tidak hanya untuk kali ini Tidak hanya kegiatan PKPA saja Tetapi hampir nantinya akan kita lakukan kerjasama dalam pelaksanaan Tridama Perbun Tinggi Di tempat yang sama, Rektor Universitas Bali Dwiipa Iketut Suryasi mengatakan Kerjasama tersebut sangat penting sekaligus guna meningkatkan kualitas di Universitas Bali Dwiipa Dengan kerjasama diharapkan semakin meningkatkan kualitas anak bangsa ke depan Kerjasama ini tentu ini adalah merupakan realisasi Daripada visi misi Universitas Bali Dwiipa Di mana Universitas Bali Dwiipa kita tahu Lembaga Pendidikan tentu untuk melaksanakan Tridama Perbun Tingginya Nah sesuai dengan arahan dari pemerintah Bahwa kita sekarang ini adalah untuk mencetak sumber daya manusia Dalam sepatan tersebut, DPP Ferrari juga mendorong agar Universitas Bali Dwiipa Segera membuka program Pasca Sarjana Tip Liputan Bali TV Terima kasih